Assalamualaikum bunda semua Oke bunda Selamat datang di dapur bunda meli Oke bunda Jangan lupa ya dukung terus channel dapur bunda meli Dengan cari subscribe, like, and comment Dan jika video menyambar mat Bisa di share ke teman-temannya ya bunda Let's cooking bunda Bunda hari ini tuh Aku mau bikin Sambal nanas ayam popcorn Nah ini ada ayam Dada ayam yang udah dipotong-potong dadu ya bunda Kemudian untuk cabainya Sedikit aja aku pake cabai merah Sama cabai raut, 1 siung bawang putih Dan 1 siung bawang merah Dan 1 buah nanas madu Ya bund Kemudian untuk ini ada tepung Sajiko ya bunda, tepung serba guna Yang pedas Nah ini bahan-bahannya bunda silahkan dicatat Kemudian ditambah 1 buah telur juga Nah ini lanjut aja Ayam itu udah aku cuci bersih Dan aku mau ngasih ini tuh ya Sama Apa Itu dulu tepung Tepung sasa deh bunda Tadi aku salah Tepung Bumbunya Aku pake yang sasa Ya Allah Nah ini aku bilang tadi ya bunda Kemudian ke dalam Ayamnya dan tepungnya tuh Aku campur telur Biar lebih enak gitu ya bunda Kemudian kita aduk secara merata Biar ayamnya tuh terbalur semua Sama tepungnya Jadi tepungnya kayak gini aja Jadi aku gak perlu nambah tepung Keringat tepung basah ya bunda Langsung aku campur ke ayam aja Kemudian nanti baru aku goreng Nah ini kayaknya tuh kurang Jadi aku tambah lagi tepungnya Intinya tuh sampai terbalur Tapi jangan terlalu banyak juga ya bund Tepungnya Ini kita tambah lagi ya bunda Dan kita aduk lagi secara merata Bye 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 Nah itu ayamnya udah selesai Aku kasihin tepungnya Dan semua ayam juga udah terbalur sama tepungnya Kita sisihin dulu ya bunda Nanti baru kita goreng Aku mau motongin nanasnya Ini tuh nanasnya sebetulnya enak banget sih Manis gitu Kalau misalnya bunda mau pake nanasnya Yang lain juga gak apa-apa Karena di rumah adanya nanas ini Nah ini aku hilangin itunya Tengahnya Ini bakal aku potong itu aja Potong pasar aja Karena nanti bakal aku blend sama cabenya ya bund Ini nanasnya udah aku cuci terlebih dahulu Baru aku potong-potong Kemudian aku masukin semua tadi ya bunda Satu siung bawang merah, satu siung bawang putih Sama cabai merah, cabai rawitnya Untuk cabenya sesuai selera sih bunda Kalau misalnya bunda semua suka pedas Bisa ditamat Tapi gak usah terlalu banyak ya bunda Nanti nanasnya sekolah berasa Nah ini semuanya nanasnya itu aku masukin Ke dalam blenderan cabenya Ini bakal aku blend bareng gitu bunda Nah ini hasil blendnya tadi Itu udah wangi banget sih Karena cabai ketemu nanas itu emang enak ya bunda Langsung aja aku udah siap nyiapin bumbu Aku langsung panasin kuali Kemudian aku masukin minyak Ini terlebih dahulu tuh aku mau gorengin ayamnya dulu ya bunda Karena bumbu jadi udah selesai Udah siap semua Lanjut aku tunggu minyaknya panas Langsung aja aku masukin ayamnya Nah ini aku goreng satu-satu ya bunda Biar dia tuh gak tercampur gitu Nah ikutin terus ya bunda Untuk proses masaknya Nah untuk bahan-bahannya Semuanya tuh udah aku taruh di kolom deskripsi Jadi langsung cek aja ya bunda Di bawah ini kolom deskripsinya Disitu udah aku taruh bahan dan takarannya Enggak itu ayamnya kita goreng sampai berwarna kuning agak kecoklatan itu ya bunda ini udah aku balik sampai kita balik juga ya bunda dan dimasak dengan api sedang jangan api terlalu gede ya bund ini goreng yang pertamanya udah mateng ayamnya ya bunda langsung aja aku angkat kemudian aku tiriskan ya bunda minyaknya, nah lanjut lagi kita goreng yang trip kedua ya bunda tahapnya seperti yang pertama tadi kita masukin ayamnya satu-satu langsung aja kita goreng sampai bawah warna kuning agak kecoklatan ya bund keduanya juga udah mateng kita angkat kemudian kita tiriskan semua ayamnya tadi ya bunda nah ini tuh tinggal gorengan terakhir jadi aku tadi bikin 3 kali gorengan gitu ya bunda lanjut kita goreng ayam terakhirnya tahapnya masih sama kita masukin ayamnya satu-satu ke dalam minyak panasnya ya bunda dan kita goreng sampai berwarna kuning agak kecoklatan oke bunda pokoknya jangan bosen-bosen ya pantau misalnya channel dapur bunda meli dan jangan lupa dukung dengan cari subscribe like and comment ya bunda kalau misalnya ada saran ada kritik bisa di komen di kolom komentar ya bunda nah ayamnya tuh udah selesai aku goreng semuanya ya bunda langsung aja aku angkat itunya ayamnya ya bunda dan aku tirisin lagi ditirisan ya bunda biar minyaknya turun mati nafek kompornya sebentar ya bunda kemudian aku tuh mau ngurangin minyaknya karena minyaknya itu terlalu banyak untuk goreng cabainya karena aku gak mau terlalu oily gitu ya bunda jadi minyaknya aku kurangin sekitar 2 sendok bulat gitu ya bunda baru kita nyalain lagi api kompornya dengan api kecil sedang cendong kecil ya bunda kita langsung aja masakin cabainya tadi dan nanas yang udah kita blender ya bunda ini kita masak sampai mateng sampai hilang bau langunya langunya ya bunda maaf ya bund belepotan deh dan frozen tapi ayamnya 1x4 5x4 7x4 7x4 5x4 6x7 menurang bau 5x5 8x4 9x5 10x5 10x5 11x7 ini tuh wangi banget sih bunda wangi seger enak kan dari nanasnya gitu ya bunda langsung aja aku tambah 1 sender teh garam halus ya bunda ke dalam cabainya disini aku tuh cuman pake garam halus sama sedikit setengah sendok teh itu kaldu ayam masaku ya bunda kemudian kita aduk lagi ini tuh udah enak banget udah wangi banget pokoknya buat bunda semua jangan lupa dicoba resepnya ini tuh cocok banget dimasukin ke dalam daftar menu keluarga ya bunda nah ini kita tunggu sebentar baru kita masukin ayamnya tadi ya bund ini tuh cabainya tuh udah mateng udah wangi dan nggak berbau langu lagi ya bunda atau cabai mentah gitu langsung aja aku masukin ayam yang tadi udah kita goreng aku masukin semua kemudian aku aduk secara merata biar ayam sama cabainya tuh menyatu ya bunda kita masak sebentar baru kita angkat ya bunda dan siap kita hidangkan ini tuh super enak banget sih bunda dimakan pake nasi hangat apalagi dan ditambah lalapan ataupun sayur ya bunda nah ini udah mateng udah aku matiin api kompornya ya bunda nih langsung aku matiin ke kompornya aku dingin sebentar baru aku pindahin ke piring saji nah ini tuh udah selesai udah aku pindah ke piring saji ini tuh super enak banget sih bunda dicemil pun enak apalagi pake nasi pokoknya jangan lupa dicoba ya bunda resepnya di rumah dan semoga resepnya juga bermanfaat dan menambah insipresi buat bunda semua untuk menu sehari-harinya oke bunda sama mencoba ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye